Kepemimpinan presiden yang diktator membuat rakyat Korsel berdemo secara besar-besaran Mereka menuntut agar presiden melepaskan jabatannya Demo bahkan juga terjadi saat kunjungan presiden ke AS Hal tersebut dimanfaatkan oleh agen Korut untuk membunuh presiden Korsel Namun rencana mereka segera diketahui lewat transmisi radio Sebab kejadian tersebut, Direktur KCIA yakni Badan Intelijen Korsel bernama Direktur Kang Memanggil Kepala Unit Domestik bernama Kim dan Kepala Unit Luar Negeri bernama Park Direktur Kang memerintah mereka untuk mengkambing hitamkan seorang profesor Yang sebelumnya telah ikut sebagai delegasi ke AS bersama presiden Profesor tersebut disiksa dan dituduh sebagai Dong Lim Yakni mata-mata Korut yang paling diburu Yang selama ini telah membocorkan informasi rahasia Korsel Yang sampai saat ini masih belum bisa diidentifikasi Berapa hari kemudian di Jepang Park bersama Yang dan tim mereka menjemput seorang pembelot Korut Yang menjanjikan informasi tentang Dong Lim Namun mobil Yang yang membawa si informan ditembaki oleh intelijen musuh Yang akhirnya membuat si informan terbunuh dan Yang berada dalam keadaan koma Park menjadi kesal karena baginya kegagalan misi tersebut disebabkan oleh Direktur Kang Yang telah memberikan perintah yang berlawanan antara dia dan Yang Tak segan Park menampar Direktur Kang dan memintanya untuk mengundurkan diri Karena selain itu ia memiliki daftar suap yang diterimanya selama ini Park hidup sendirian Ia hanya mengasuh seorang gadis bernama Harada Hitomi Yang merupakan anak dari teman informannya yang dulu terbunuh dalam misi Direktur KCIA lantas diganti langsung oleh sekretaris presiden Ia meminta Kim untuk mengintergesi anggota unit luar negeri Di lain waktu, Direktur juga meminta Park untuk menyelidiki anggota unit domestik Sehingga keduanya saling bersitegang dan mencurigai Kim mengintergesi anggota Park satu persatu Sementara Park menahan CEO perusahaan penyuplai senjata yang diduga telah bekerjasama dengan Kim untuk korupsi Karena tidak terima, Kim lantas menangkap Harada Yakni anak asuh Park yang ternyata berasal dari korut Persaingan mereka semakin memanas Akhirnya, yang sebentar siuman dari komanya Ia menjadi kunci identitas Dong Lim Kim segera memerintah agar kamarnya dijaga hanya oleh orang-orangnya Park yang baru mendapat kabar juga segera berangkat Akhirnya, keributan antara unit Park dan Kim terjadi di rumah sakit Sementara itu, seorang sniper mengarahkan bidikannya ke jantung Yang Dan langsung menghabisi nyawanya Setelah sekian lama dalam penyelidikan Juk Yun, asisten Park, akhirnya mendapatkan informasi yang mengejutkan Ia berhasil mendapat rekaman percakapan Kim dengan seorang pensiunan jenderal Yang ternyata, Kim lah yang telah merencanakan pembunuhan presiden di Washington yang gagal Tak berhenti sampai di situ Juk Yun juga mencoba mencocokkan waktu di mana Dong Lim pernah berkunjung ke Jepang Dengan penerbangan setiap anggota KCIA Dan ia pun menyadari bahwa Dong Lim adalah Park itu sendiri Park lantas membunuhnya saat itu juga Sementara itu, di luar Jang, asisten Kim telah menyadap percakapan mereka Ia segera memberitahu Kim dan membuntuti Park Namun, keduanya lantas diserang oleh orang tak dikenal Park disiksa habis-habisan oleh orang-orang tersebut Yang mengaku komando khusus pasukan Korsel Berapa saat kemudian, seorang wanita keluar Ternyata, mereka juga bata-bata Korut yang hendak menguji kesetiaan Park Wanita tersebut berkata bahwa pemimpin Korut telah mengubah rencana awal Setelah berhasil membunuh Presiden Korsel saat kunjungannya nanti di Bangkok Maka Korut akan langsung menyerang secara militer untuk merebut kekuasaan Tentu, Park sangat tidak setuju Karena rencana sudah tidak berpegang pada perdamaian Perang hanya akan mengakibatkan jutaan nyawa melayang Tiba-tiba, pasukan Kim datang dan berhasil melumpuhkan lawan Kim yang sebenarnya sudah tahu identitas Park Memilih untuk tidak membongkarnya Begitu juga, Park atas rencana Kim di Washington lalu Kim pun menemui kelompoknya sesama kontra Presiden Kim berkata bahwa ia akan membiarkan agen Korut untuk membunuh Presiden di Bangkok Dan segera akan memulai pembenahan Korsel yang baru Ternyata, selama ini, Kim sangat tidak tahan atas kediktatoran Presidennya sendiri Yang tega membunuh jutaan rakyat waktu dulu ia mengkudeta pemerintahan Hari kunjungan pun tiba, para delegasi berangkat ke tempat pertemuan Militer Korut juga bersiap di berbatasan Park dan Kim kembali bersitegang Park kini tidak ingin Presiden terbunuh karena akan mengundang perang Sementara Kim menghendaki Presiden terbunuh karena harus mengakhiri kediktatoran Akhirnya, iring-iringan Presiden pun tiba Seorang sniper telah bersiap di perbukitan Park tiba-tiba berlari menghentikan rombongan Saling serang tembakan pun berlangsung antara pengawal Presiden dan agen Korut Kim mengambil tindakan nekat dengan menyerang Presidennya sendiri Namun, tiba-tiba semua bangunan meledak Presiden segera dibawa kabur Sementara Kim telah sekarat kemudian mati Beberapa bulan kemudian, Park mengunjungi Harada Namun Harada bersama seorang agen Korut lantas menembakinya Dalam sekaratnya, Park memberikan paspor baru dengan identitas palsu kepadanya Agar ia bisa memulai kehidupan yang berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!